Mitri ini yang nge-hack gimana sih segitu doang colok nih boolnya aku tuh baru mau terelap tau-taunya timbul lagi instagram aku lagi-lagi pemberitaan dari seorang Nyai Nikita Mirzani ya Nyai Nikita Mirzani kebangun gara-gara tiba-tiba sosial medianya dihilangkan orang atau dihack Nikita Mirzani langsung marah-marah tapi ternyata dirinya bisa mengembalikan dalam waktu 2 jam Nikita Mirzani pun ketawa orang yang jahati Nikita Mirzani menurut Nikita Mirzani tak akan lama orang-orang bahkan sudah bersyukur akun Nikita Mirzani hilang karena gak ada huru-hara lagi namun ternyata netizen atau orang-orang yang membenci Nikita Mirzani harus mengelus dada lagi akun Nikita Mirzani memang kembali dengan IT yang menurut Nikita Mirzani hebat tau sendirinya ini Nikita Mirzani selalu dibela dan dibantu kakak angkatnya yaitu Kapitri Seholteru Kapitri dengan Nikita Mirzani memang berbisnis selain keduanya merasa sudah saling sodara Nikita Mirzani dibantu Kapitri selalu dibela, didampingi didampingi juga termasuk saat akunnya hilang netizen baru tadi gue pengumuman di second akun gue Nikita Mirzani mawardi underscore 172 kalau akun gue dicolong tuyul lah belum berapa lama udah balik lagi gimana sih kamu ya bener janganlah janganlah ganggu-ganggu dia karena kalau dia diganggu kalian aku terganggu tidur terganggu kira-kira Instagram heboh di hack Nikita Mirzani memang cukup dikenal dengan artis bermasalah kali ini dirinya banyak masalahnya termasuk dengan mantan suaminya yang kedua dengan istrinya juga saling sindir di sosial media pribadinya terkait sang mantan suaminya yang ingin bertemu dengan sang anak Adzka namun Nikita Mirzani tak mengizinkannya kecuma itu Nikita Mirzani juga bermasalah dengan mantan suaminya yang ketiga yaitu Dipo Latif Dipo Latif dan Nikita Mirzani saling lapor ke pihak yang berwajib kali ini bahkan laporan Dipo Latif terkait dirinya yang mendapat pihak kekerasan dari Nikita Mirzani sudah bergulir di pengadilan dan Nikita Mirzani pun sudah dituntut namun memang belum ada pihak keputusan dari Bapak Hakim disebutkan banyak orang yang tak menyukai Nikita Mirzani terbukti dengan hilangnya akun sosial media Nikita Mirzani apalagi Nikita Mirzani baru-baru ini menyindir Bapak Imung namun lagi-lagi Nikita Mirzani menyebutkan kalau sindirannya itu bukan untuk Bapak Imung melainkan untuk setan bahkan Nikita Mirzani pun mengungkapkan dirinya memang wanita yang cita damai tak pernah memulai duluan dengan semua permasalahan yang ada menurut Nikita Mirzani dirinya dimulai orang lain di bidang pokoknya kita cuma nginatin aja malah aja aku bilang ada aku pernah kamu boleh aja deh gak pernah siapa aku mau bayarin tapi enak dia enak, 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 enak masa? iya kalau boleh gimana boleh bayar sendiri-sendiri ya? nah, karena kadang aku harus sendiri-sendiri hey boys and girls if you like our video, subscribe here click here for our new videos and click here for something just for you now open up